hai hai iya oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya pada kesempatan kali ini saya yang akan kasih penjelasan kalian tentang mata kuliah metodologi percayaan perangkat lunak kalau sebelumnya itu menghentuk oleh ini diampu Pak Yuri ya dari fpsnya materinya dosennya lah dia yang ajar di pada sepatan kali ini saya dikasih kepercayaan buat ngajar ini makanya kan semua karya dia udah saya pasang aja disini untuk yang belum tahu saya nama saya Rahmat Sulaiman umur saya 26 tahun ini nggak layak bercanda jadi sekarang ini karena kita dikasih anugerah korona ya jadi semua pelajar kita berubah juga lah jadi dosen mau nggak mau harus mengikuti aturan dan jadi aturan mainnya itu kita setiap sebuah berkuliah itu dosen diwajibkan ngasih video durasinya 15 menit makasih itu paling cepat jadi kalau buat menghina orang di kelas 15 menit cukup jadi nanti sistem pembelajaran kita ada by WhatsApp group itu kan sama Google Classroom nanti linknya bukan nanti ya karena pas video ini terbit kan harusnya kalian udah dapat ya nanti jadi untuk di WhatsApp group makin untuk apa ya ngingetin apa diskusi ringan kalau di Google Classroom semuanya tanya jawab soal materi apalagi diskusi tes waktu kita semua penjelasan di sana jadi pengkulian sama saya itu simpel jadi selama kalian masuk 12 kali oke tapi kalau kalian masuknya kurang dari 12 kali nah saya lambraikan tangan ke kamera juga jadi ketika apa namanya ketika perkuliahan nih misalkan minggu depan udah mulai kuliah misalkan atau besok kalian udah mulai kuliah nah hari ini itu sudah saya upload video pembelajarannya jadi bisa kalian lihat di sana kalau yang kalian sama mau saya syukur ada video saya disini kalau nggak ada ya dapat nah jadi ketika besoknya waktu pembelajarannya mulai apa kita hanya by diskusi aja diskusi tanya jawab udah jadi kalau kalian nggak nggak apa tuh nggak ada pertanyaan nggak ada apa-apa oke kelas bubar itu kan tapi jangan lupa absen di Google class ya begitu jadikan ibaratnya kita simpel lah ya menghemat waktu menghemat tenaga juga kan koronanya juga kan kesibukan yang berubah itu kan laluannya juga berubah jadi bisa saja kalian download video pembelajaran yang telah saya jelaskan kalian dengerinnya di kebon di mana di cafe toilet atau dimana terserah kalian nah besoknya ketika jam berkuliah sudah tiba misalkan jam 8 sampai jam 10 apa arti jam 8 sampai jam 10 itu saya akan standby kalau ada yang tanya jawab Oke kalau mau zoom zooman kita it's Oke jadi semuanya kita fleksibel aja itu harusnya pertemuan-pertemuan enggak itu ya udah nggak belajar sama sekali tapi karena Hai diwajibkan untuk 15 menit jadi saya akan bercerita aja disini kita petuan pertama enggak bakal masuk materi lah ya karena ini kelas saya tapi dengan keturan saya jadi keterlambatan enggak berlaku disini kalian mau datang jam berapa aja ya saya perserah tapi ingat misalkan nih waktu perkulian saya jam 8 sampai jam 10 pagi hari Senin kalian absennya jam 11 it doesn't make any sense ngomong akal ya gue karena ngapain datang cuma absen itu jam 11 nggak ada gunanya kan ya pasti saya coret yang saya silang 50 setipek terus saya laporin ibumu buat dihapusin di kakak apa lagi ya Oh itu ya perkenalan sudah ya saya Rahmat Sulaiman jadi kalau ada percuma apa yang menyebabkan kalian datang ke kampus dan menemui saya ruangan saya ada di depan musola ada tulisannya LPPM kalian masuk saja saya cari orang yang paling ganteng disini saya apalagi susahnya kalau buat video pembelajaran kayak gini tuh apa sih namanya saya tuh hanya berbicara satu arah gitu loh enggak ada masukan dari kalian kan enggak ada jokes enggak ada nyeletuk nyeletuk enggak enak banget ya nggak tahu lah mungkin kayaknya mereka enggak apa tuh namanya enggak senang melihat kita santai-santai kan makanya disuruh tugas yang kayak gini padahal saya yakin juga kan enggak sampai 50% dari kalian yang bakal dengerin video sampai selesai ataupun dosen yang tugasnya meriksa apakah dosen lainnya buat video kayak gini bener atau enggak saya enggak yakin kalau diperiksa kalau diperiksa juga enggak apa-apa kan masukkan buat mereka-mereka dengerin ini kita masuk ke materi aja lah ya soalnya bingung saya kayak orang gila ngomong di depan layar sendiri senyum-senyum sendiri mana lihat pejah saya kayak gitu gula jadi mata kuliah ini metodologi perancangan perangkat lunak jadi mata kuliah ini berapa sih namanya kita akan mempelajari langkah-langkah atau cara-cara bagaimana kita dalam menyusun membuat merencanakan sebuah perangkat lunak atau software jadi analoginya kayak gini saya yakin ya kalian semua tidak ada yang tidak pernah masak mie kalau kalian beli mie mie soto atau mie apa itu pastilah di belakangnya itu kan ada langkah-langkahnya misalkan satu goreng mie dua rebus mie eh balik ya eh satu buka bungkus itu kan tambah air apa segala macem nah sama kita belajar kayak gini juga tahapan-tahapan cara-cara nanti biar perangkat lunak kalian itu jadi nantinya kayak gitu kurang lebih seperti itu analoginya apa yang waktu kita pelajari sebenernya semester kemarin sih udah berkaitan ya dapet ya cuman kayaknya mata kuliah ini mata kuliah satu apa ya namanya satu linear ya jadi nggak bisa belajar mata kuliah ini sebelum udah mata kuliah sebelumnya lupa apa ya mata kuliahnya kalau dulu namanya analisa perancangan perangkat lunak kalau sekarang metodologi perangkat lunak kurang lebih sama lah ya 12-12 gitu kan oke pendahuluan ini materinya saya dapet dari pak yuri aja nih cuman kan saya menjelaskannya dari sudut pandang dan apa pengetahuan yang saya tahu gitu nah kalau yang kayak gini kan sebenernya kalian dimanapun bisa dapet ya definisi sistem sistem dialah interaksi dari elemen-elemennya kayak gini tuh sebenernya kalian bisa baca kalian dapetin dimanapun hanya cuman kan saya membuka pikiran kalian agar enggak apa namanya enggak terpaku pada buku enggak terpaku pada Google apa segala macem nah jadi sistem itu analoginya kayak gini lah sepeda aja sepeda aja sepeda nggak ada rantai nggak bisa jalan sepeda nggak ada ban nggak ada jalan sepeda nggak ada manusia juga nggak ada jalan nah jadi kurang lebih sistem itu apa ya kumpulan komponen gitu lah untuk mencapai satu tujuan itu dibilang sistem jadi kalau mereka nggak kerja sama nggak saling berkait satu sama lain nggak bisa dibilang sistem mungkin kan menurut tata bahasa dari buku itu kan lebih keren kan kita nggak membiasakan diri kita based on the book jadi kita biasakan memahami sesuatu dan menuliskannya dengan bahasa kita sendiri jadi asal kalian paham aja oh kata pak rahmat sistem itu seperti sepeda jadi kalian itu bisa menuliskannya dengan bahasa kalian sendiri kalau apa sih namanya kalau bahasa kerennya adalah sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan itu kan apa sih namanya kelise banget 2020 masih pakai bahasa orang ini bukan mau pakai bahasa kita tapi maksudnya tujuannya sama kan gitu ada namanya ilustrasi sistem ya semuanya kalau ngomongin masalah sistem ya pasti proses input output gitu kan apa kebalik ya input proses output jadi kalau kita bilang sistem kan itu pasti ada lingkungannya suang lingkung pertama ada input input itu masukkan ya nah kalau prosesnya itu kan ada banyak ada komponen 1 komponen 2 komponen 3 komponen 4 jadi beratnya kayak gini kalau inputannya pada sistem sepeda tadi mungkin inputannya bisa ban bisa pedal bisa rantai bisa batang sepeda bisa apalagi bisa manusianya juga ya nah prosesnya kayak gimana atau komponen-komponennya kayak gimana nah prosesnya tuh ketika mereka digabungkan men apa untuk saling bekerja sama nah itu yang disebutnya proses sepeda percuma dulu beli sepeda apa dahon beli sepeda apa brompton kalau gak ada manusianya buat apa sepedanya kan gak bisa dipakai juga kan gak berfungsi juga kan nah sistem itu seperti itu inputannya udah ada manusia ban apa segala macem jika dikombinasikan untuk bergerak dari jarak yang satu ke jarak yang dua itulah yang disebut keluarannya paham gak lebih seperti itulah makanya setiap ilustrasi sistem itu makanya dibilang ada input proses output kalau pada sistem sepeda yang kita analogikan outputnya apalah mencapai jarak satu dari satunya lagi prosesnya apa ada interaksi antara manusia dengan komponen lainnya ban, rantai, apa segala macem udah berapa menit ya oh udah 11 menit seneng saya 4 menit lagi jadi kalau materinya udah habis ya bodo amat mungkin udah 15 menit ya oke data apa ya data itu jeruk ini data data mouse ini data jadi data itu semua kejadian yang dapat direpresentasikan di dunia ini nah itu data jadi misalkan apa ya contohnya koma titik nah itu data semua data itu gampangnya apa sih ya kejadian kejadian atau fakta yang terjadi di muka bumi ini itu data terus pak data informasi apa sih bedanya informasi sama data itu data dan informasi itu beda sama kenapa saya megang itu kelas data sama informasi itu bedanya cuma ada di penerimanya informasi itu pastilah data tapi data itu udah tentu informasi kenapa seperti itu informasi bisa dibilang sebuah informasi apabila dia berpengaruh terhadap penerimanya misalkan sama saya nih telah terjadi misalkan datanya kayak gini ya telah terjadi penembakan burung di kacang pedang itu datanya benar kejadian apakah itu informasi buat saya kan enggak kan ya ibaratnya ya saya tahu itu ya buat apa kan enggak ada berpengaruh sama saya kecuali misalkan ya apa sih namanya motor pak rahmat hilang datanya kayak gitu apakah itu informasi berpengaruh iya karena itu pasti berpengaruh buat saya jadi yang membedakan antara data dan informasi itu adalah bagi si penerimanya kalau data tersebut berpengaruh bagi penerimanya itu disebut informasi tapi kalau data tersebut tidak berpengaruh apa-apa sama penerimanya itu hanya sebagai data saja mungkin kalau di slide kan ada apa namanya tingkatan kualitas ya atau tingkatan informasi yang bermanfaat agak akurat tepat waktu relevan dan lengkap tapi intinya tetap sama ya misalkan kayak gini maksudnya kenapa dia bilang informasi yang berkualitas itu harus memiliki ciri-ciri akurat tepat waktu relevan dan lengkap jadi kalau informasi ini misalkan ya apa ya enaknya contoh misalkan ya kalau saya kan dari rumah ke kampus itu kan pasti lewat namanya jalan raya selindungan ya coba dibilang kayak gini jalan rakyat selindung hancur karena banjir gitu kira-kira berpengaruh gak saya mas saya berpengaruh ya otomatis informasi tapi ada satu hal yang lagi disitu apakah itu akurat apakah itu tepat waktu bisa saja itu kejadiannya di tahun lalu kan nah kalau kejadiannya di tahun lalu kita tidak bisa bilang informasi tersebut akurat gitu maksudnya makanya kan informasi yang berkualitas itu harus disebut akurat tepat waktu relevan dan lengkap gitu kan ya kurang lebih seperti itu makanya kan orang pernah pernah gak kalian dengerin film apa ya namanya battleship ya kalau gak salah ya dia bilang kayak gini kan yang menang informasi itu adalah yang menang perang tuh jadi siapapun yang menguasai informasi dalam artian yang berkualitas ya artinya informasi yang up to date yang paling terbaru dia akan menguasai perang dia bilang seperti itu makanya sama seperti ini informasi yang berkualitas itu haruslah akuratan waktu oke informasinya bermanfaat buat saya tapi udah kejadiannya tahun yang lalu seminggu yang lalu ya buat apa toh saya besoknya masih pergi lewat jalan situ kan jadi seperti itu hubungan data dan informasi saya minum dulu bentar ya lumayan buat nambah-nambah waktu nah kalau saya kena Corona Corona gak akan menyebar by virtual apa ya virtual conference atau kayak gini kan hubungan data dan informasi oh ini terakhir ya ini slide terakhir ya masih banyak slide nya sampai 36 tapi karena saya rasa ini sudah cukup jadi kalau ada diskusi yang mau kalian sampaikan nanti saya sampaikan saja di classroom atau di whatsapp cuman kalau di whatsapp itu saya kadang grup semua grup whatsapp saya itu saya mute one year one year one year semua karena bagi saya grup itu gak ada gunanya iya kalau gak dibutuhkan ya jadi data dan informasi pada saat tertentu berbeda pada saat yang lain model dasar sistem informasi sebenarnya kan orang bisa ngomong model ini model ini kan by try error jadi dia udah mencoba model ini model itu tapi gak bisa harusnya kayak gini ini merupakan salah satu hasil dari model dasar sistem informasi yang direpresentasikan oleh Pak Iuri lewat apa sih namanya slide ini ya saya gak tau sempurnya ada gak saya gak tau sempurnya sempurnya dari mana gak ada data ketika diproses apakah dia akan menjadi informasi belum tentu kalau bagi penerimanya dia bermanfaat dan berpengaruh iya itu akan menjadi informasi tapi kalau dia tidak menjadi informasi ya bermanfaat maka dia akan dikembangkan menjadi data aja kurang lebih input proses output gitu lah ini cuman saya lihat ada dua kali skema jadi dimana prosesnya dua kali hal hal menurut saya itu cuman cukup sekali aja proses intinya ada data atau kejadian fakta gitu kan sudah terjadi nih disampaikan kepada orang yang menerimanya apakah itu bermanfaat kalau itu bermanfaat atau berpengaruh pada penerimanya oke fix dia informasi tapi kalau dia cuman ya cuman sekedar berita-berita biasa aja gak terjadi apa gak terjadi manfaat atau pengaruh pada menerimanya itu cuman sebagai data mungkin untuk apa ya video coba-coba kali ya 15 menit udah berapa 17 menit udah lewat lumayan lah ya jadi mungkin itu aja sekian dari saya saya yakin saya yakin juga kalian juga bosen dengerin saya ngomong 15 menit kayak gini apalagi gak bisa diskusi langsung kan jadi kayaknya tiap pertemuan saya akan memodelkan kayak gini saya mungkin akan menjelasin satu dua apa tiga lah tiga empat slide saja selebihnya kalian baca sendiri agar ada timbul apa sih namanya kemauan untuk bertanya dari kalian gitu di lain sisi mungkin saya malas untuk menjelaskannya ya kan ya juga itu juga bisa menjadi kelebihan kalian untuk bertanya oh ini nyata itu apa kalau saya tidak tahu saya akan bilang tidak tahu kalau saya tahu saya akan kasih tahu semuanya sama kalian karena ingat dosen itu boleh tidak tahu tapi tidak boleh berbohong oke selamat apa ini pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di pertemuan berikutnya semoga bahagia jangan lupa pacar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih